Wih, keren, keren, keren Halo guys, balik lagi di channel youtube Chas Audio Kali ini gokil banget nih guys Kira-kira gokilnya ngapain? Karena proyek kali ini yang saya mau ceritakan ini adalah mobil Pajero Tetapi bangun audionya baru kenal langsung hampir 100 jutaan Nah, pemiliknya ini yang menarik adalah curagan spare part motor spesialis Hanya R.E. King atau motor yang dulu tuh dikenalnya katanya motor jambret Plesetannya seperti itu Tapi sebetulnya enggak Karena saat ini motor yang lagi dikutakatik banget adalah R.E. King Atau motor-motor 2 tak termasuk mungkin Voswan Jadi ceritanya sampai di situ dulu Kalau boleh saya sebutin Nama bengkelnya ini adalah Auto 3KA Adanya di Tasik Malaya Nah, sekarang kita mau perjelas bahwa mobil yang dibawa beliau ini atau bosnya dari spare part motor ini adalah Pajero Sport Kita mau pasang audio Total itu hampir 80 juta Nah, apa saja barang-barangnya nih? Ini dia, pertama adalah unggulan Player yang sangat terkenal yaitu dari Alpine UTX-M08 Dimana player ini memiliki karakter suara yang sangat natural Serta memiliki kedetilan yang sangat baik Nah, singkat saja kita mau langsung perlihatkan Akan dibantu dengan DSP Digital Sound Processor dari Alpine PXE-R600 Yaitu 8 channel Nah, selanjutnya ini adalah speaker vokal Serinya adalah Flak Evo Speaker-nya tidak terlalu mahal Karena masih di bawah 20 jutaan Tetapi untuk ukuran 2W Twitter-nya halus, detail, serta mid-bass-nya sangat berbobot Jadi, selain ditambahkan UTX biar bisa high-res Tidak ketinggalan, katanya harus gaul Jadi, harus bisa nonton Android Kita mau pasangkan Asuka ACK Series Ukurannya 10 in Asuka ini adalah brand unggulan Atau Android terbaik brand dari Taiwan Memiliki layar dengan kejernihan 2K atau 2K Kita mau menambahkan power monoblock Yaitu dari Japco Ini adalah seri terbaru Serinya ST-1000XM Romawi 3 atau MK3 Nah, ini 1000W kalau dipakai pada impedansi 1 Ohm Nah, lanjut masih ada lagi nih guys Untuk subwoofernya Nggak tanggung-tanggung Yang dipilih adalah GL Audio Siapa yang nggak kenal dengan GL Audio Karena suaranya lembut dan berbobot Nah, masih ada satu komponen lagi Yaitu speaker koaksial untuk pintu belakang Nah, ini adalah koaksial yang sangat halus suaranya Yaitu dari Morel Padahal speaker belakang aja minta diganti Nah, ini berarti niat bangunnya bener-bener serius banget Nah, selanjutnya kita mau bahas Bagaimana kita membuat bok sudut Tetap bisa portable, bisa diangkat Kita memanfaatkan ruang bagasi sebelah kanan Kita bikin bawahnya menjadi satu buah bok Dengan cara mengangkat bagasi yang kecil di sebelah kanan Nah, untuk mencapai kubikasi yang ideal Biar tidak terlalu kecil Ini kita bikin model tikungan nih Sejajar dengan bangku paling belakang Nah, ini adalah bangku Tujuannya agar terkesan kecil Tetapi kubikasinya penuh Ini kalau diukur Biasanya hampir mencapai 0,9 cubic feet Jadi, sangat ideal untuk GL10IN W1 Nah, untuk pembuatan ringnya Ada dua lapis ring utama Lalu ada tengah-tengah spicer Tujuannya agar lebih masuk Sehingga nanti bagian tutupnya Jaringnya bisa ditutup dengan rata Tanpa mengurangi penggunaan Daripada bagasinya Nah, ini dari produk Saya langsung bahas soal pembuatan boknya Jadi, produk yang digunakan tadi berbagai merek Kombinasi atau di mix ya Nah, sekarang kita mau ajak Ke beberapa proses pemasangannya Karena ada Alpin, ada Asuka Ada speaker depan Kita kasih kerjaannya Atau bagaimana pemasangannya Satu per satu Atau bagian demi bagian Langsung aja ke sebelah depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, tadi beberapa bagian pengerjaan Masih berlangsung Sudah saya kasih lihat Satu per satu Walaupun nggak dari nol Tetapi pengerjaannya Dikasih lihat perbagian Karena pemiliknya adalah Bosnya langsung Yang mengedarkan Barang-barang terlarang tersebut Maksudnya Sperpat R.E. King Itu kan langka ya Harus hunting susah-susah Nih Kalian bisa lihat linknya nih Di sini nih Bisa klik Karena ada di Sopi Ada Tokopedia Ada Bukalapak Bener nggak om? Saya nanya dulu Omnya nggak mau dilihat katanya Tapi saya mencoba untuk berbagi Saya menjelaskan kerjaan saya Saya berbagi Bosnya dari mobil ini Atau pemilik mobil ini Main Sperpat Spesialis R.E. King Coba Saya tanya Fosfan ada nggak? Saya lagi bangun Fosfan Katanya Oh nggak ada Tapi teman saya ada Katanya Kayaknya boleh ya Bikin konten soal motor ya Karena kan otomotif dong Wah boleh nih R.E. King Kita bahas nih Oke lah Kita kelarin dulu Kita lihat lagi pekerjaan yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Oke jadi pemasangannya Untuk mobil yang tadi kita bedah Sudah terselesaikan Dan tuning Sudah dijalankan juga Ini mobil sudah pindah Ada di lantai 6 Kalau di video depan Tadi adalah pengerjaan Ada di lantai 5 Nah hasilnya seperti apa? Kita ajak lihat bagian pilarnya dulu Ini dia Jadi untuk hasil pilarnya yang tadi prosesnya diperlihatkan Hasilnya seperti ini Kita bikin Off axis Ya ambil satu titik di bagian tengah Dan tidak menghalangi pandangan sama sekali Karena memang hanya twitternya saja Nah kita berhitungkan juga Karena disini ada handle Jadi suara tidak boleh menghadap ke handle Tapi arahnya sudah ke sini Nah untuk speaker pintu Tadi juga kalian lihat juga Pemasangannya di tempat asli Dan kita kepoin juga Hasil boxnya nih Nah ini dia nih Ini adalah hasil box Buatan tim imaging Yang tadi saya jelaskan Jadi ini dibikin Tetap tegap rata Ukurannya 10 in GLW1 V3 Nah kita bikin sampai samping sebelah kanan Nyambung dengan Tempat minuman nih Nyambung ke sini Sampai ke bawah tadi Nah untuk jaringnya Ini modelnya tinggal dicabut Kalau mau ngecek sesuatu Ini sudah ngunci Semua ini model custom Nah ada logonya GLW1 Nah untuk tutup bagasi Juga bekerja dengan normal Jadi kalau mau diangkat Tinggal angkat sebelah kiri Lalu bisa digeser Jadi sekarang waktunya Tes denger Kita ke depan Suaranya bagaimana Dan nanti lihat getaran Sabufernya Yuk kita ke depan dulu Wih keren 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.